Ya silahkan ke depan Ambil posisi disini Ya Dengan jumlah nilai 590 Disini tadi Itu aja Ya Itu jatuh pada Nomor lot 28 Silahkan ke depan Ambil posisi Sepuluh Dengan jumlah nilai 680 Silahkan ambil posisi Selamat buat semua Itu untuk juara Tiga Jatuh Pada Nomor lot 42 Menang orangnya Luang biasa ya Sampai gayanya jalannya keliatan Silahkan Nah buka tasnya Tuh taruh dulu Masih yang atur Juaranya diurutnya Nomor lot 60 20 Silahkan ke posisi Silahkan ke posisi Silahkan ke posisi Tidak Tidak Postpul yang tadi Tidak 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 Ya Perti kita langsung tiga ya Tanya mana Menuju tangan Kok berat tangannya udah capai Juara tiga Jatuh pada nomor gol 146 Juara kedua Jatuh pada Nomor gol 451 Dibalikkan 154 Mana orangnya Ini dia jalannya gimana Kita tengok Nah ini Oh udah gini Bu kelihatannya besok gini Selamat Yang Berat Yang bilang yang belakang Untuk juara 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 Berat tangan Jatuh pada nomor gol Jatuh pada nomor gol Jatuh pada nomor gol Jatuh pada nomor gol Bunyi apa itu Helikopter Helikopter Kalau bunyi suara bebek gimana Bagaimana suara bebek Bagaimana suara kambing Bagaimana suara kuda Bagaimana suara kuda Untuk juara tiga Itu jatuh pada nomor gol Jatuh pada nomor gol Dan untuk jatuh pada nomor gol Dan untuk jatuh pada nomor gol Jatuh pada nomor gol Dua ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jatuh kepada pemegang lot Nomor 78 Selamat ya Dari mana nak 78 dari mana Mau disebutkan sekarang Besoknya gimana Lama kali Satu jam kemudian Lama juga Jatuh pada MTS 12 Tanah data Mungkin kita sedikit Sehingga 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 Bunyi-bunyiannya itu Penokohannya juga Ya Suara anak kecil Suara bapak Contoh Lima suara Contohnya Siapa bisa menurut Lima suara Contoh Yang suara anak kecil Yang suara anak kecil Assalamualaikum Setoh Suara Surabat Remaja Surabat Saya sendiri Surabat Niki sendiri Assalamualaikum Berbedakan dulu Yang mana Deklamasi Baca puisi Kita adalah Lelomba Baca puisi Jadi kita Dilanjukan Membawa Aska Atau teks Yang untuk Dibacakan Kalau ada Deklamasi puisi Tidak membawa Teks Namanya Deklamasi Menghapal Tadi Beberapa Peserta Masih pada Disitu Disitu ada Rata kesalahan Masih terfokus Pada teks Bisa saja Menghapal Teks itu Hanya sebagai Pelengkap Jadi Saat kita Membaca puisi Itu bukan Lihat teks Tapi Lihat penonton Lihat audiens Saat kita Baca puisi Misalnya Gerawang Bekasi Kita yang Gini Terparing Lomba Tidak Bisa Bicara Merdik Dia Pembaca Itu Dibicara Pada Siapa Ingin Menarik Kepada Siapa Penonton Tapi Dia Lihat Teks Sebagai Juri Atau Sebagai Penonton Bagaimana Menilai Sebuah Mimik Atau Kwestor Kalau itu Arak bawah Selalu Itu Salah satu Kesalahannya Yang Mudah-mudahan Tidak berlaku Dan itu Banyak Dimana-mana Berlaku Dimana-mana Pasti terjadi Hal-hal itu Yang kedua Membaca Tidak Tidak Memahami Makna Apa yang Ingin Disampaikan Penyair Atau Penulis Itu Jadi Saat Dia Tidak Tidak Memahami Makna Dia Asal Menyampaikan Aja Disitu Nanti Letak Kesalahannya Adalah Pengenggalan Kata Misalnya Aku yang Kini Berjuang Diberhentikannya Seharusnya Aku yang Kini Berjuang Di antara Kerawang Bekasi Selesai Satu kalimat Aku yang Kini Berjuang Di antara Kerawang Bekasi Kenapa Itu pengenggalannya Dia Dia Menyampaikan Apa Sekarang Berjuang Kerawang Bekasi Berjuang Untuk siapa Ada Itu pengenggalan Karena dia Tidak Paham Maknanya Tapi sebelum Membaca Paham Dulu Maknanya Apa Sebenarnya Yang Disampaikan Penyair Penulis Maka Kita Enak Untuk Menyampaikan Itu Dan Kita Paham Gerak Tubuhnya Bagaimana Lalu Berbicara Penilaian Biasanya Itu Vokal Vokal Saat Tidak Tidak Disalahkan Masalah Gestur Gerak Dan Segala Macam Itu Tidak Disalahkan Itu Hal Yang Lumrah Sebagai Pembaca Untuk Menarik Dia Menggerakkan Tubuh Dan Tangannya Tapi Saat Membaca Tapi Dia Meninggalkan Mic Atau Pelantang Ini Dia Merubah Vokalnya Misalnya Aku ingat Mencintai Dengan Kata Sederhananya Itu Kami Tidak Dengar Merubah 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 Patangan Vokal Dia Yang Jatuh Turun Hanya Gara Gara Sekarang Pakai Stain Mic Stain Mic Dibantung Disini Dia Begini Gini Atau Ibu Vokalnya Perubah Kami Sebagai Juri Tidak Dengar Apa Yang Disampaikan Dia Hanya Gara Gara Gestu Atau Gerak Yang Dilakukan Dia Secara Perlebihan Merubah Dan Mengurangi Poin Dia Sebenarnya Vokal Mimik Saat Berbicara Mimik Mata Wajah Untuk Marah Itu Kan Tidak Harus Tidak Mata Mewotok Mata Mewotok Itu Sudah Menanggakan Marah Bahu Miring Tidak Harus Aku Bergerak Sana Kemari Tidak Teranggali Teranggali Bahu Gat Gat Oke, selamat sekali lagi pak Selamat sekali lagi gak Mau di foto ibu ini, dokumentasi Selamat, selamat Senyum ya, senyum Ini bahagia Pak Liusman Oke, selanjutnya Oke, kemana juara satu Aku pada perlomba daging Ya, perlomba daging ya Perlomba daging NTS N12 N12, harus ada Nnya ya Ya, kita lah Senyum juara satu Selanjutnya kita minta Sisi kita yang berasal dari MTS N12, tanah data Nah, di dikti saya Gerakan literasinya kita kembangkan bersama-sama Untuk Pak Amal Dewan Juri kepada sekolah Kita minta foto bersama para penguncak-penguncak Ya, itu Terima kasih.